Oke Minasan, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali cerita Manua yang berjudul Kebangkitan Sang Hero Part 2 Dimana disini terlihat Noh Enha Kecil yang akan melawan monster kraken sendirian Jadi jangan seperti apakah kisahnya di Manua Kebangkitan Sang Hero Part 2 ini So tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka setelah Noh Enha kehilangan satu gunting yang dia miliki Sekarang Noh Enha menyerang kraken tersebut menggunakan satu gunting yang dia miliki Menggunakan aliran mana yang dia dapatkan Disini, satu demi satu, gerakan demi gerakan Noh Enha lakukan untuk menyerang dan melukai kraken tersebut Hingga pada serangan pamungkas, Noh Enha akan menusuk tentakel dari kraken tersebut Tiba-tiba saja tentakel yang lain menyerang Noh Enha dengan sangat keras Yang membuat Noh Enha langsung terpental ke jalanan Noh Enha pun langsung berdiri dan dia berkata Sial, bahkan sekarang manaku mulai habis Tak tinggal diam, ternyata sang kraken masih ingin terus menyerang Noh Enha Jembatan yang ada di bawah Noh Enha malah dihancurkan oleh kraken demi menghancurkan Noh Enha Noh Enha yang melihat itu langsung menghindarinya dan dia berkata Dasar bajingan, awas kau Lalu disini Noh Enha melompati jembatan tersebut yang dihancurkan oleh kraken Noh Enha masih bisa selamat dan melompat Namun, pada saat Noh Enha bangkit kembali Ternyata kraken tersebut sudah membawa sebuah truk yang sangat besar Yang akan dileparkan kepada Noh Enha Noh Enha yang melihat hal tersebut malah terkaget Dan dia pun mulai bersiap untuk menghindari serangan tersebut Noh Enha berkata dengan mengeluarkan seluruh mananya Kau sudah kelewatan, dasar bajingan Hiyah! Dan dalam seketika, truk yang dilempar oleh kraken tersebut Terbelah dua oleh serangan Noh Enha Namun, secara tidak sadar Noh Enha kehilangan mananya Yang mana pada saat ini Noh Enha mulai hampir tidak sadarkan diri dan terjatuh pingsan Noh Enha pun tidak bisa bergerak sama sekali Dan bahkan dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sekalipun Noh Enha yang menyadari hal tersebut berkata dalam hatinya Sialan! Aku tak bisa menggerakkan tubuhku Apa ini? Mana Deployation? Tidak! Aku tidak boleh kehilangan kesadaran Kalau aku pingsan di sini Semua yang sudah aku perjuangkan dengan keras akan lenyap begitu saja Dan terlihat mata Noh Enha hampir sudah tidak memiliki kesadaran Lama-lama dan lama-lama Noh Enha pun terlelap Tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi Dimana Noh Enha dengan sekuat tenaga Tekad yang kuat, Noh Enha memaksakan diri untuk bangkit kembali Dan dia pun berkata Dan pada saat Noh Enha mulai terbangun dan memaksakan diri untuk bangkit kembali Tetapi tak lama kemudian Sang raken pun langsung akan menyerangnya menggunakan tentakel yang sangat besar Noh Enha yang melihat itu mulai meringis tak ada harapan dan putus asa Dia berkata, aku tak ingin mati di sini Jadi, tapi tiba-tiba saja dari belakang datanglah seseorang Yang ternyata itu adalah Enah sang kakak Noh Enha Enah pun berkata, berhenti membuli adikku Dan seketika meneluarkan aura yang sangat mematikan Yang mana hal tersebut adalah sebuah mana yang melindungi mereka berdua Di sini terlihat tentakel sang raken Yang mulai menyerang Noh Enha bersama Enah Malah terbakar habis di hadapan mereka Semua monster pun yang ada di sekitarnya mulai hangus terbakar Oleh mana yang dikeluarkan Enah Di sini, Noh Enha yang melihat itu berkata Tidak mungkin, ini adalah miracle Di sini dijelaskan, miracle adalah sebuah pemberian Yang mengganggu keseimbangan dunia dan merekonstruksi dunia Sebelum regresi, Enha hanya mengenal empat orang yang diberkati oleh pemberian miracle Yaitu, diantara mereka hanya satu orang yang paling Enha percaya Yaitu rekannya, Lee Yu Jiung Yang ternyata dia adalah yang membangkitkan Noh Enha dari regresi Lalu di sini, karena Enha telah melihat mana Enah yang sangat besar Dan berpikir, bagaimana jika itu adalah Enah Maka dia mungkin telah mendapatkan pemberian yang disebut miracle Lalu di sini, Panah pun kembali lagi ke mereka berdua Enah berkata pada Enha Sudah, tidak apa-apa Enha sambil memeluk dirinya Enha pun yang melihat hal tersebut Malah tersadar, lukanya mulai membaik Enha berkata dalam hatinya Hah, lukaku mulai sembuh Tapi, bukan cuma itu Cahaya ini juga melindungi kami dari Kraken Dan terlihat, Kraken hanya bisa menatap Enah dan Enha saja Tapi, Enha berpikir bahwa Bagaimanapun, miracle ada dengan harga yang harus dibayar Dimana diperlihatkan, harga yang harus dibayar adalah Dengan kehilangan seluruh badannya Atau mati lenyap seketika Dan di sini dijelaskan Bagi orang-orang yang telah merekonstruksi dunia menggunakan miracle Mereka akan selalu membayar harga setelahnya Lalu di sini, Enha dengan khawatir mengatakan pada Enah Nuna, Nuna, kamu tidak apa-apa Ada yang terluka Enah berkata, ya aku tidak apa-apa Tapi, aku sangat mengantuk Dan langsung, Enah tertidur dalam pelukan Noh Enha Noh Enha pun yang melihat hal tersebut Langsung berpikir dan berkata Sisa mananya tinggal sedikit Itu cuma cukup untuk membuat jantungnya tetap berdetak Harga yang harus dibayar pasti adalah mana Setelah Enah tertidur, Noh Enha pun meletakkan Enah di Di situ, Enha berkata Tidurlah dengan nyenyak Aku akan mengurus sisanya Dan terlihat mana Enha yang kembali seperti semula Bahkan lebih banyak dari sebelumnya Dan rakan tersebut yang melihat mana yang begitu besar Langsung ingin menghabisi Enha dengan sekejap mata Enha pun Dengan pedenya, dia berkata Jadi, akhirnya kau membuka matamu Apa kau menganggap Nunaku sebagai musuh? Tapi, dan pada saat Kraken tersebut menyerang Noh Enha Tiba-tiba saja Dengan cepat, Noh Enha berhasil memotong tentakel Kraken tersebut Tanpa menggunakan apapun Hanya dengan tangan kosong Kemudian Noh Enha berkata Kau tak akan bisa menyentuh Nunaku sama sekali Lalu mengeluarkan aura yang saat mencekam Yang mana? Mana dalam tubuh Noh Enha Mulai membludak secara drastis Mendengar kata-kata dari Noh Enha Kraken pun mulai marah Dan terus menyerang Noh Enha Di sini, tentakel demi tentakel Terus menyerang Noh Enha Tapi Noh Enha berhasil menghindari Dan melawan Kraken tersebut Menggunakan mana yang diberikan Enha Lalu di sini, Noh Enha berkata Yang terjadi hanyalah Aku memulihkan Manaku Aku yang sekarang tak mungkin dapat mengalahkan Kraken Tapi masa depannya berubah Keluarga ku tidak mati Tak ada lagi yang perlu aku takutkan sekarang Yang harus aku lakukan sekarang adalah Hanya bertahan sampai satu dari 12 zodiac datang Panel pun berpindah memperlihatkan kemacetan total di sebuah jembatan Dan di situ terlihat seorang pria yang sedang menguap Dia pun berkata Hah, menyebalkan sekali Mengapa mobil-mobilnya tak bergerak sama sekali? Apa kau yakin kau sedang menyetir? Kau tak sedang bengong selagi berpura-pura menyetirkan? Kemudian sang sopir berkata Saat ini sedang migrasi besar-besaran Semua jalanan di sekitar Seoul memang begini Kemudian pria itu berkata Jika begini sebaiknya aku berhenti jadi salah satu dari 12 zodiac Buat apa aku disini? Mana seharusnya ini adalah libur panjangku Yang ternyata pria tersebut adalah Salah satu orang dari 12 zodiac Lalu dia pun melanjutkan lagi Dan satu-satunya alasan Aku menjadi salah satu dari 12 zodiac adalah Agar aku bisa bertarung dengan orang-orang yang kuat Aku tak menjadi zodiac hanya untuk mengawal warga sipil Sopir pun yang menengah hal tersebut hanya tertawa saja Hingga tak lama kemudian Mereka pun merasakan sesuatu Sebuah aliran mana yang besar Lalu sang sopir berkata Ini, ini jumlah mana yang sangat besar? Lalu pria itu berkata Aku juga bisa merasakannya coy Dan tiba-tiba saja Handphone pun berdering dari seseorang Lalu pria itu pun mengangkatnya Kau merasakannya juga kan? Dia menjawab Ya Lalu si pria itu menanyakan Berapa kelasnya? Lalu Temannya pun menjawab Berdasarkan informasi kami Itu adalah seekor kraken Monster kelas 3 Pada saat mendengar hal tersebut Tiba-tiba si pria itu Langsung sangat tertarik Menyeringai dan sangat bersemangat Dia berkata Monster kelas 3? Dimana monster itu? Kemudian disini Temannya pun lewat telepon menjelaskan Monster itu muncul di jembatan Sang-san Aku yakin kau sudah menyadarinya Namun para player di lokasi Tak akan cukup untuk merespon situasinya dengan baik Walaupun kita tak mengetahui dengan jelas Kerusakannya seperti apa Para hunter disana Mengklaim disana seperti neraka Lalu si pria tersebut berkata Benarkah? Temannya yang ditelepon berkata lagi Aku akan segera mengantarmu kesana Tapi belum saja selesai dan ditutup teleponnya Sang pria tersebut Salah satu dari zodiak Keluar dari mobil Sang sopir pun berkata Ketua klan Apa yang sedang kau lakukan? Pria itu menjawab Apa maksudmu? Tentu saja Aku akan lari kesana dengan sangat cepat Bagaimana mungkin Aku bisa kesana Tepat waktu dengan mobil Di tengah kemacetan seperti ini Dan terlihat Salah satu dari zodiak itu Mulai pemanasan Akan menghampiri sang kraken Seperti yang sudah Dibilang oleh Nao Enha Pria tersebut pun Mulai mengeluarkan pedang Dari kap mobilnya Sopir pun yang melihat itu berkata Kau akan berlari kesana Butuh waktu 2 jam Untuk sampai ke jembatan Songsen dari sini Tapi pria itu menjawab Tidak aku tidak butuh waktu Seperti itu Aku hanya butuh waktu 30 menit saja Kemudian dia mengaktifkan Sebuah Strength Skill yang terdapat Pada dirinya Yang disini terlihat Dirinya sangat bersemangat Lalu mengeluarkan Mana yang sangat besar Dan dalam satu kali pijakan saja Dirinya langsung melesat Dengan sangat cepat Melebihi siapapun Bahkan mobil sekalipun Tidak bisa mengejarnya Sopir itu pun Yang melihatnya Berkata Seperti yang diharapkan Dari seorang ketua klan Pecandu pertarungan Yang hidup Untuk bertarung Melawan-lawan yang kuat Ketua klan Dari Blazer Kang Hyun Cheo Sang Flame Demon Singkat cerita Waktupun menunjukkan 30 menit kemudian Dimana terlihat Kang Hyun Mulai membara Berapi-api Mengeluarkan skill-skill Yang dia dapatkan Dan disini terlihat Salah satu monster Mulai menyerang Dan tanpa basa basi Monster tersebut Langsung terbakar Oleh pedangnya Pada saat Dia akan menghampiri Kerakan tersebut Dia melihat sesuatu Yaitu sebuah magic Yang keluar dari Petubuh Ena Dia pun yang melihat tersebut Terkaget dan berkata Itu Itu adalah magic Tak ada seorang pun Di lokasi Yang cukup mahir Menggunakan magic Setingkat itu Jadi itu artinya Sambil menyeringai Dia pun berkata Apakah ada wajah baru Ini Sangatlah menarik Kemudian terlihat Disini Noh Enha Yang terus Menyerang tentakel Kerakan tersebut Dengan sekuat tenaga Dengan sisa mana Yang dia dapatkan Sedikit demi sedikit Terus menerus Noh Enha Melakukan setiap serangan Hingga Tak lama kemudian Kang Hyun Muncul Dan menghabisi Kerakan tersebut Dengan sangat cepat Menggunakan pedang berapinya Noh Enha pun yang melihat itu berkata Akhirnya Dia telah sampai juga Salah satu dari 12 zodiac Kang Hyun Cheo Sunflame Demon Setelah kerakan Mendapat serangan Yang berapi Dari Kang Hyun Sang kerakan pun Mulai masuk ke dalam air lagi Untuk memadamkan Api tersebut Dan pada saat Kerakan itu masuk Disini Noh Enha Mengamati Sebuah gift Inferno Yang ternyata disini Jelaskan Sebuah gift Yang dapat Dengan bebas Mengubah mana Menjadi api Itulah sebabnya Dia dijuluki Flame Demon Yang ternyata Itu adalah Sebuah gift Yang dimiliki Oleh Kang Hyun Disini Kang Hyun Terlihat Mencari seseorang Yang mengeluarkan Mana tadi Tapi Yang dia lihat Hanyalah Dua orang bocah Di depannya Kemudian dia berkata Dalam hatinya Hanya ada Dua anak kecil saja Aku bisa melihat Aliran mana Di inti gadis itu Apa dia yang menggunakan Magic yang tadi itu ya Dan anak satunya Yang berada di samping gadis Yang pingsan Karena kehabisan mana Adalah yang melindungi Dia dari Kraken Hmm Mereka berdua Bukan anak biasa Sambil dirinya menyeringat Kemudian Dia melanjutkan lagi Aku penasaran Seberapa kuat mereka Setelah bertumbuh Dewasa Setelah memerhatikan Hal tersebut Disini Kang Hyun Mulai berkata Pada Noh Eun Ha Dia berkata Tak perlu khawatir Aku tak berencana Bertarung melawan kalian Setidaknya Tidak untuk sekarang Dan disini terlihat Noh Eun Ha Mulai waspada Kemudian Kang Hyun Berkata lagi Aku hanya kesini Untuk satu alasan Untuk membunuh Kraken Jadi Mundurlah bocah Monster itu Akan segera Muncul dari air Dan terlihat Sang Kraken Matanya mulai Memerah Dan sangatlah marah Dan apakah Kraken tersebut Akan muncul kembali Ke daratan Setelah itu Paya pun Kembali ke masa lalu Sebelum Noh Eun Ha Regresi Disini terlihat Kang Hyun Berkata pada Noh Eun Ha Dengan berkata Apa kau Sang Ande Air akhir ini Kau semakin populer ya Disini Noh Eun Ha Hanya menatapnya saja Kemudian Dia berkata Ada urusan apa Denganku Lalu Kang Hyun Menjawab Menurutmu apa Aku ingin melihat Apakah kau itu Sekuat rumor-rumor Yang beredar Atau tidak Jadi Lawan aku Noh Eun Ha Menjawab Aku tidak tertarik Tolong Minggir Tapi disini Kang Hyun Malah tidak mau Dan dia berkata Kau tidak bisa lewat Sampai kau Melawanku Dan karena tidak ada Pilihan lain lagi Noh Eun Ha pun Mulai menerima Tantangan tersebut Dan disini terlihat Noh Eun Ha Mulai mengeluarkan mananya Dan dia berkata Tolong Jangan sesali ini Dan terlihat juga Kang Hyun Mulai mengeluarkan Pedang Demon Flame miliknya Dan terjadilah Sebuah pertarungan Antara Kang Hyun Melawan Noh Eun Ha Di masa regresi Sebelum dia Berengkar Nasi Sehingga cerita Disini Kang Hyun Mulai menggerutu Dan berkata Dasar monster bodoh Kenapa kau tidak mau keluar Apa dia kabur Setelah terluka sedikit saja Tapi tak lama kemudian Sang monster Malah menghancurkan Pilar di bawah Jembatan tersebut Yang membuat Jembatan tersebut Goya Kang Hyun pun Mulai berkata Sial Dia menyerang Pilarnya ya Dasar monster Sialan Kemudian disini Noh Eun Ha Langsung memangku Eun Ha Dan akan melarikan diri Tapi Kang Hyun Mulai berkata dalam hatinya Sialan Aku tidak bisa melawannya Sambil melindungi Anak-anak ini Tapi Pada saat dalam kesulitan Dan jembatannya akan hancur Tiba-tiba saja Ada sebuah mana Yang menopang Jembatan tersebut Menjadi sebuah pila Dan disini Kang Hyun berkata Pas kali Holy Mother Dan ternyata Di dalam herikopter tersebut Ada salah satu Zodiac lagi Dan dia pun berkata Sudah ku bilang Jangan memanggilku begitu Kenapa aku dipanggil Holy Mother Padahal aku masih muda Yang ternyata Dia adalah salah satu Zodiac Yang berjulukan Holy Mother Park Hyerim Kemudian Park Hyerim pun berkata lagi Kamu kan bisa ikut Naik helikopter Orang serampangan Mana yang berlari Sejauh ini Lalu Kang Hyun pun berkata Asalkan aku sampai Memangnya apa masalahnya Lalu Park Hyerim berkata lagi Ya ya Oke Dasar sok pintar Park Hyerim pun mulai menjelaskan Balap bantuan akan segera tiba Untuk membantu warga sipil Kamu bisa berfokus Pada kelakuan tersebut Dan hancurkan dia Dan disini nampak Park Hyerim memberikan Sebuah mana Kepada Kang Hyun Lalu Kang Hyun pun Yang melihat hal tersebut berkata Hah Apapan ini Aku tidak butuh buff Park Hyerim menjawab Diam Tidak ada alasan Untuk tidak menggunakannya Karena tidak ada pilihan lain lagi Kang Hyun pun berkata Hmm Baiklah Kalau begitu Akan kuserahkan Anak-anak ini padamu Kemudian Pada saat melihat Noh Eunha dan Eunah Park Hyerim pun mulai berkata Oke Aku mengerti Hingga tak lama kemudian Sang raken pun Mulai muncul Dari dalam air Disini Kang Hyun yang melihat itu Segera berlari Kepada sang raken Dan berkata Akhirnya Kau menunjukkan Muka jelekmu juga Kang Hyun pun Mulai masuk ke dalam air Dan pada saat dia mulai muncul Badannya penuh dengan api Membara di sekujur tubuhnya Yang ternyata Mana yang dimiliki oleh Kang Hyun Dijadikan sebuah api Sehingga judukannya menjadi Sang Flame Demon Disini Kang Hyun mulai berjalan Di atas air Menghampiri Kraken dengan begitu santainya Tentakel kraken pun Mulai mendekati Kang Hyun Tapi Tanpa harus menghindari Atau melawan Disini tentakel tersebut Pada saat menyentuh Kang Hyun Mulai terbakar Dan hangus seketika Lalu disini Kang Hyun pun mulai berkata Kau itu lemah Sekarang Matilah Dengan satu kali serangan saja Dia pun menebaskan pedangnya Kepada kraken tersebut Dan dalam seketika Dan dalam satu kali serangan saja Kraken tersebut Mulai terbakar Habis Dan mati Hangus Terbakar Setelah kraken dikalahkan Terlihat Noh Enha Mulai menyeringai Dan nampak tenang Dia pun berkata dalam hatinya Akhirnya Kraken itu berhasil dikalahkan Hingga tak lama kemudian Pak Yerim Mulai turun dari helikopter Dan berlari kepada Noh Enha dan Enah Dia pun berkata Hei anak-anak Apa kalian baik-baik saja? Jangan khawatir Aku akan memakai Healing spell sekarang Tapi pada saat dia Melihat Enah dan juga Noh Enha Luka-luka di dalam tubuhnya Sudah tidak ada Dan dia berkata dalam hatinya Anak-anak ini Mereka sama sekali Tidak terluka Berarti Sihir tadi itu adalah Miracle Luka mereka bahkan Telah sembuh Wah Luar biasa Dapat menyaksikan Langsung Miracle Dan pada saat Pak Yerim akan Menyentuh Enah Disini Noh Enha berkata Jangan sentuh Kakaku Dengan Aura Yang sangat Mencekam Yaitu Aura Ingin membunuh Pak Yerim yang melihat itu Langsung berkata Napsu membunuh Bagaimana mungkin Seorang anak Bisa mempunyai Napsu membunuh Setinggi ini Lalu dia berkata Apa yang kamu lakukan? Belum juga Noh Enha menjawab Tiba-tiba Datang helikopter lainnya Yang ternyata Itu adalah Tim penyelamat Dan disini Pak Yerim Mulai menghubunginya Tim penyelamat Telah tiba Lebih baik Kita ke rumah sakit Terlebih dahulu Dan pada saat itu juga Noh Enha Dan juga Enah Dibawa ke rumah sakit Oleh Pak Yerim Nah itulah Demi Nasan Terkait pembahasan Kisah Manwa Yang berjudul Kebangkitan Sang Hero Part 2 Jadi gimana nih Menurut Minasan Terkait kisahnya? Apakah suruh Atau punya penempat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe So tetap saksikan Di channel Taukun Agar Minasan Tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Senpai Sekian dari Senpai And Bye bye